Hujan deras yang terus turun menyebabkan longsor menimpa rumah warga di Ponorogo, Jawa Timur. Akibatnya pasangan suami istri, pemilik rumah, tertimbun material longsor dan terjebak di dalam rumah. Inilah video amatir detik-detik proses evakuasi mesini warga desa Juru Kecamatan Soko, Ponorogo. Korban terjebak di dalam rumah setelah bangunannya tertimbun longsor. Setelah berjebaku sekitar satu jam, korban berhasil dievakuasi. Selanjutnya, korban dibawa ke rumah sakit karena patah tangan dan luka di kaki. Longsor yang menyebabkan korban luka ini terjadi saat hujan deras selasa pagi. Tebing di samping rumah korban tiba-tiba longsor. Saat kejadian, mesini sedang berada di dapur dan memasang, sementara selamat suaminya di ruang depan. Kejadian yang sangat cepat membuat korban tak bisa menyelamatkan diri saat bangunan roboh. Korban pun tertimbun di dalamnya. Urusnya itu ada satu jam. Evakuasi? Iya, evakuasinya satu jam. Hampir satu jam. Baru bisa dikeluarkan, terus dibawa kembus ke semasa-semasa. Tadi taunya keluarga itu ibunya teriak-teriak atau gimana? Yang tahu itu suaminya. Soalnya kan suaminya di depan rumah. Terus ibunya itu mau masak. Akibat tertimbun bangunan rumah, pasangan suami istri Selamet dan Mesini harus mendapatkan penanganan medis. Selamet yang mengalami luka ringan dirawat di puskesmas Sooko, sementara Mesini dirawat intensif di RSUD Harjono, Ponorogo. Dari Ponorogo, Jawa Timur, Ahmad Subeki, Ainews melaporkan.